Intro BPBD Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa banjir bandang yang terjadi di lereng pegunungan Kendeng pada Kamis 13 Oktober 2022 malam setidaknya berdampak pada sebanyak kurang lebih 500 rumah. Melalui Kepala BPBD Martinus Budi Prasetya mengungkapkan banjir bandang terjadi di dua kecamatan yakni Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambak Romo. Banyaknya menjelaskan rumah yang terdampak banjir tersebut terjadi di hampir seluruh desa Tambah Harjo Kecamatan Tambak Romo. Dimana mencakup duku Rengas dan duku Duet merendam rumah milik warga RT2 sampai 6 RW2 kemudian juga merendam pemukiman di duku Sedayu yang mencakup RT2 hingga 6 RW3 desa Tambah Harjo. Rumah lainnya yang juga terdampak yakni milik warga desa Sumber Sari, desa Selungkep, dan beberapa desa lainnya di wilayah kecamatan Kayen dengan ketinggian rata-rata 50 cm. Selain rumah, objek lain yang juga terdampak banjir bandang yakni jalan desa sepanjang 1000 meter dan jalan raya Kayen Tambak Romo sepanjang 700 meter. Menanggapi kondisi tersebut, pihaknya mengaku telah mengerahkan tim reaksi cepat atau TRC untuk memantau ke lokasi banjir. TRC yang diinstruksikan tersebut akan bertugas untuk melakukan asesmen terkait dengan kebutuhan masyarakat dan membantu penanganan pasca banjir di lokasi yang dilaporkan. Selain itu juga melakukan identifikasi perihal kerugian yang diakibatkan banjir bandang yang sudah sering terjadi di wilayah tersebut. Teripati Anang Stioko Mitra Bos melaporkan. Terima kasih telah menonton!